Terima kasih Pak Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, saya mohon izin untuk share screen Pak. Sudah terlihat ya Pak ya? Sudah Pak, sedangkan Pak. Baik, safety moment kali ini mengenai fatigue di kontor room ini, ini seringkali terjadi ya, jadi terutama untuk di operation facility, operating facility, itu operator itu seringkali fatigue karena sesuatu sebab ya, apalagi kalau tugasnya berada terus di kontor room, kemudian untuk mengendalikan sistem, kontrol begitu, jadi kalau terjadi fatigue ini efeknya ternyata besar sekali. Nah ini terjadi, paling tidak ada dua icu dan besar, yang pertama itu di Chernobyl tahun 1986, itu dari investigasi juga disebutkan bahwa salah satu faktornya, yang penyebab kecelakaan besar itu, jawabkan banyak sekali fatalities ya, ini karena fatigue dari si operator. kemudian ada juga di, kalau ingat tahun 2005, itu ada di Texas City, di Final Explosion ya, itu dari hasil investigasi CSB, Chemical Safety Board itu, mereka merekomendasikan, salah satu rekomendasi begini, harus, company harus membuat guideline yang harus disosialize ke semua apa, atau di implementasi ke company, itu mengenai yang berkenaan dengan fatigue. Jadi guideline tersebut termasuk rekomendasi mengenai, apa namanya, rotating shift untuk pekerja, kemudian maksimum over time-nya begitu ya, kemudian maksimum waktu atau hari bekerja, tanpa interupsi, tanpa cedah begitu ya, itu harus diatur. Kenapa itu dilakukan? Karena guideline itu untuk menghindari fatigue. Jadi karena salah satunya ternyata waktu ketika operator itu fail untuk mendeteksi, ada kenaikan level di situ, juga karena akibatnya salah satu penyebabnya karena fatigue. Ini kok dilihat ini fatal insiden terjadi di Texas Bibi ya, eksplosinya luar biasa, dan ini di Chernobyl. Nah, ini ada kaitan antara fatigue dan human error. Jadi kalau di Texas City Refinery Explosion itu ada human factor issues yang kontribusi terhadap insiden itu. Yang pertama katanya lack of training, lack of training dan manpower kompetensi. Jadi si operator ternyata tidak di training secara benar untuk menghadapi kondisi abnormal dan startup condition. Karena saat itu mereka melakukan startup di plan tersebut. Jadi tidak di training secara baik. Kemudian prosedur untuk deviasi atau emosi. Jadi ketika itu maintenance dan operating prosedurnya kurang baik, kurang bagus, atau kurang lengkap. Sehingga bahkan ada safety studies itu yang sudah bertahun-tahun overdue. Sudah expired. Sementara ada juga dengan poor hazard analysis. Dan yang ketiga, poor safety culture. Itu tadi, poor safety kajar ini termasuk juga yang fatigue tadi. Jadi poor working environment. Kemudian operator tidak responsil terhadap action yang harus mereka lakukan ketika melihat alarm. Ini bagian dari fatigue itu sendiri. Atau human error. Dari study itu, ada suggest dari study mengatakan bahwa ada clear link atau link yang jelas antara fatigue dengan human error. Jadi kalau sementara human error prevention itu bisa dilakukan kalau fatigue ini dihindari. Jadi disebutkan ada empat human error yang biasa didapati dari investigasi insiden. Seperti lapse, lapse itu failure. Kemudian ada sleep, kemudian mistake. Dan yang terakhir, prosedur violation. Jadi tidak menjalankan prosedur secara benar. Kemudian yang kedua, fatigue juga itu bisa dihindari dari me-upgrade, modifikasi walking hour. Jadi walking hour-nya di-improve begitu ya. Reduce walking hour-nya. Kemudian juga improve walking environment. Walking environment itu ada sistem lighting-nya, display dari, apa namanya, kalau dilihat sini ya, panelnya itu ya. Kemudian noise. Noise dari sistem. Kemudian color similarity. Jadi kalau display ini, kalau dia color-nya sama semua, itu possibility menyebabkan fatigue. Nah kemudian, simply playing task-nya sendiri, kemudian rasio antara manpower dan workload, ini harus dibenahi. Ini juga menyebabkan kalau tidak bagus rasionya, bukan fatigue juga. Kemudian terakhir, responsibility dari, untuk memanage fatigue itu, bukan hanya dari employer, pekerja, tapi juga dari employees, bukan cuma pekerja, tapi juga dari company sendiri, jadi employer-nya. Jadi dua, dari atas, dari bawah, itu semuanya harus bisa memanage fatigue itu sendiri untuk mencegah terjadinya insiden serupa seperti di Texas City, Vanary, ataupun di Chernobyl. Demikian Pak Edi, setiap moment kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yildi Asya atas penyampaian SIPT-Memunya. Langsung kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Laktu kami serahkan kepada Pak Andres Budiman. Silahkan Pak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke, oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Waktu yang diberikan. Terima kasih, Pak Edi Asya atas safety moment-nya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andres Budiman, alumni teknik fisika ITS tahun 2000. Yang kedua, saya salam kenal buat semua teman-teman. Terima kasih, Pak Edi Asya atas, Pak Edi Asya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sharing knowledge materi yang akan saya angkat di sini ada terkait instrumentation, telkom, desain, LCR atau prefab control building. Presentasi atau sharing knowledge ini bersifat diskusi, saya harapkan seperti itu. Dan diharapkan nanti ada inset yang nanti akan kami bawa sebagai improvement ke depan karena kami sebagai kontraktor di IPC Company. Oke. Pada overview ini, seleksi prefab building merupakan salah satu alternatif atau solusi yang diterapkan oleh company atau kontraktor dalam memilih tipe building dengan mempertimbangkan topografi, plan secara konstruksi. Terus jika ada modifikasi di lapangan atau kondisi eksisting kontrol sistem plan tersebut. diharapkan dari presentasi ini nanti teman-teman instrumen mampu sebagai leader ya, di mana mampu menerapkan desain, mengintegrasikan multidisipliner interface design, terus mengakses proyek baik secara desain, konstruksi, dan komisioning sampai pengiriman LCR tersebut. Oke, selanjutnya definisi dari prefab kontrol building itu sendiri. Kontrol building ini diproduksi dan dibangun menggunakan prefab, artinya disini merakit all komponen yang ada, call component structure, instrumen instrumentasi elektrikal aspek, fire protection system-nya, telecommunication, dan subkomponen lainnya. Ini sesuai dengan kebutuhan proyek dan di-deliver dan dirakit kembali ke tempat tujuan untuk membentuk suatu bangunan yang komplit dan sesuai dengan fungsinya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa faktor yang dikonsider dalam pemilihan prefab building tersebut. Pertama adalah plan location. Plan location ini ketika plan location itu kita define sebagai remote area atau lokasinya jauh secara fisik seperti Papua mungkin. Papua atau kita define sebagai sulit dalam menangkut untuk memobilisasi terutama worker atau subcontractor saat publikasi di lapangan ini terkait dengan cost maka prefab ini dijadikan sebagai solusi. Yang kedua topografi dan kompleksiti dari plan. terkait topografi plan di mana plan yang akan kita build tersebut terdiri dari berapa area dan tersebar dalam artian ada berapa unit yang mempunyai jumlah dalam hal ini IO yang banyak maka solusi ini bisa diambil sebagai mempertimbangkan sebagai apa istilah solusi prefab ini sebagai konsider kita dalam memilih tipe building tersebut. ini terutama terkait dengan kalau di instrumentasi atau mungkin electrical ini terkait dengan considering take off material untuk cable instrument atau electrical terus yang ketiga adalah reduce construction work atau lower cost labor ini dengan kita memilih prefab building mainly pekerjaan ini karena civil work diharapkan akan berkurang seperti yang disampaikan sebelumnya ketika set plan tersebut kita defense sebagai daerah remote yang keempat integrated coordination with single focal point jadi depend on kompleksiti dari building tersebut jadi ini tergantung dari rekaman proyek yang ada dalam hal ini tingkat kompleksitas proyek tersebut melibatkan dari berapa multi sub-fender ini juga dikonsider sebagai kita memilih prefab building dan yang kelima non-disturbing operation activity ini merupakan salah satu faktor yang menjadi konsider dari klien ataupun kontraktor untuk memutuskan atau memilih prefab building ini jika area tersebut bersinggungan dengan area operation saat atau pada saat set activity atau set focus activity maka banyak potensial hazard yang ada di situ dan tentunya dengan prefab ini menghindari hal-hal tersebut tentunya dengan pemilihan prefab ini instalasi itu mungkin secara environment atau lingkungan di sekitar planet mungkin lebih clean lebih bersih yang keenam fleksibilitas memungkinkan untuk beradaptasi dengan perubahan atau ekspansi di masa depan artinya disini salah satu faktor atau fleksibilitas sama no space existing control room untuk akomodate new plan jadi dua faktor ini sangat berkaitan dengan kondisi plan existing atau control room yang tidak mempunyai space untuk ekspansi dari control room tersebut ini banyak kita temui klien kami yang mempunyai space untuk control room itu sudah setelah kita melakukan study jadi ternyata kontrol room tidak cukup atau secara view population mereka tetap memilih untuk diintegrasikan di SSD control room ini salah satu faktor kenapa kita melakukan selection untuk prefab ini jadi semua faktor yang saya sampaikan disini perlu satu study yang komprehensif baik itu dengan assisting vendor dalam hal ini sistem control sistem ataupun dengan potensial vendor yang akan kita pilih yang kedua study terhadap transportasi jadi transportasi ini cukup penting karena kita harus tahu accessibility prefab ini sampai ke plan yang kita desain tersebut hal yang lebih detail mungkin kita harus mengkonsider study terkait routing cable routing cable itu apakah memungkinkan dengan kondisi assisting itu lewat underblown ataupun kita lewat tray mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa di pertanyaan biasanya pas di bagian akhir oke pak siap oke untuk prefab ini kita harus men-define di sini saya menampilkan high level dari scope yang kita define normal di dalam dunia APC atau untuk seleksi prefab ataupun stick build atau konvensional building itu disiplin yang involved itu pertama adalah civil ini terkait dengan building engineering itu sendiri yang kedua itu mechanical process safety atau process safety electrical instrument yang terkot jadi untuk civil ini struktur desain ini di under subcontracting artinya bahwa untuk structure steel frame ini under civil non-arsitektur desain under contractor sorry untuk ini jadi untuk civil terkait detail desain ini under subcontractor sedangkan untuk architect true desain juga under subcontractor contractor ini mainly dia men-develop basis desain dari masing-masing disiplin ini yang kedua mechanical mechanical untuk aspect atau heating ventilation air conditioning ini untuk spec data scene RFQ itu under contractor subcontractor dan desain under subcontractor seperti APNID spec aspect terus seperti desain flow schematic itu under subcontractor yang ketiga proses safety ini selection construction atau desain dari fire safety ini depend on ini kadang-kadang untuk fire affecting ini under mechanical jadi untuk spec data sheet atau RFQ dan desain layout sendiri itu under contractor sedangkan untuk cable atau tray itu under subcontractor yang ke 4 electrical electrical untuk spec data sheet atau review lighting terus small power itu under contractor dan untuk cable tray atau routing cable itu under second contractor untuk instrumen instrumen and telecom ini fire alarm desain dari DCS room terus telecom device itu under contractor yang sama pun untuk cable tray under subcontractor berikut fase detail desain detail desain kita coba membagi beberapa desain input yang untuk proses dari pemilihan dari desain input sampai ke detail engineering jadi pertama itu kita different untuk plot plan plot plan ini merupakan sebagai reference desain study dalam menentukan lokasi LCR itu sendiri ini berhubungan terkait dengan space distance from control room ini terkait juga dengan desain cable communication interface between building atau LCR ke LCR ke hand control mungkin bisa saya lihat gambar tadi sebelum kita melakukan ini salah satu study bahwa salah satu layout plot plan ini kebetulan kondisi assisting plan yang ada kita coba procurement dari company itu dia membutuhkan setelah kita melakukan diskusi atau study kita desain bahwa untuk plan ini kita desain dengan menggunakan LCR LCR ini kita untuk plot plan ini sebagai basis awal kita untuk men-define location terus men-define space environment nya terus men-define routing jadi banyak faktor terkait dalam pemilihan ini terus untuk azad pun sama jadi jika untuk azad area classification ini berdasarkan proses safety design input jadi ini sebagai reference kita untuk menentukan lokasi lcr itu ditaruh di daerah non-hazad ataupun azad ini juga penting dalam next design kita terkait prefab lcr itu sendiri ketika kita kita define dari azad semua equipment itu berhubungan dengan certification terkait azad dan sebagainya terkait namun saya kembali lagi yang tadi yang tadi plan atau azad ini sebisa mungkin al-share itu kita taruh di daerah yang non-hazad jadi mungkin secara kos itu mungkin lebih lebih murah dibanding ketika al-share itu diletakkan di daerah azad apalagi ada requirement plus requirement ketika plan itu kita lokasi dari azad itu kita taruh di daerah plus maka itu juga membuat kos dari desain azad itu cukup mahal yang ketiga adalah engineering specification ini desain input kita jadi banyak relative engineering spec yang harus kita sebagai reference kita untuk mendevelop client LCA tersebut LCA building tersebut jadi pertama contohnya adalah spec relative IEC misalnya IC6 untuk IP protection IC 60529 untuk IP NEMA terus American Association American Society untuk civil engineer AC untuk plus requirement terus NFPA related untuk firefighting terus spesifikasi related material dari tim tersebut painting piping material dan spek men speknya seperti itu Pak jadi ada mungkin ada spek khusus terkait dari LCA itu sendiri terus yang kelima adalah DCS vendor atau packet vendor penting kita untuk tentukan berapa jumlah panel dan juga untuk menentukan heat dissipation dari desain control room tersebut jadi karena control room harus terkondisi dalam kondisi beraksi yang keenam adalah yang keenam adalah preliminary study dari jumlah panel atau dari previous project ini penting buat desain kita di mendesain untuk LCR tersebut terutama untuk menentukan dimensi dari LCR tersebut jadi kadang kalau di fase engineering waktu detail engineering kita bisa melempar requisition ke vendor untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan terutama untuk requirement jumlah panel distribution itu bisa kita define tapi di fase fit atau konseptual ini cukup informasi dari existing atau project yang kita punya itu harus cukup kuat sehingga ketika dieksekusi nantinya tidak terlalu berubah dalam hal desain dimension itu penting sekali nantinya yang terakhir untuk overall electrical grounding ini juga perlu nantinya ketika kita mendesain lighting itu berdasarkan lighting study kita yang kedua grounding ini juga penting karena nanti menentukan titik-titik location dari grounding tersebut terhadap overall grounding system yang telah desain oleh electrical selanjutnya setelah input data ini kita develop atau kita define maka kita bisa menentukan location dari field instrument panel tersebut panel instrument panel telekom terus related terparti package dan electric equipment jadi jadi setelah kita men-event tadi berdasarkan input yang kita develop tadi maka kita bisa menentukan dimensi dari LCR itu sendiri atau building itu sendiri baik dari dimensi X ini sampai ke panjang lebarnya bisa ketahuan Pak programnya seperti apa jadi misalnya kita define jumlah masaling kabinetnya berapa setelah berdasarkan itu tadi ketahuan semua DCS masaling berapa terus SD panelnya seberapa terus common spare terus telekom kabinet itu bisa kita diva di awal kita taruh disini seperti simulasi bahwa kita bisa menentukan ini jadi seperti ini panel-panel dari mechanical monitoring MMS terus evocable terus sistem kabinet ini bisa kita defense namun ada berapa hal yang perlu kita pertimbangkan misalnya desain ini harus pressurize artinya kita harus menggunakan airlock seperti ini untuk entry ke building tersebut yang jadi concern lagi adalah kabel trance bagaimana jalur kabel trance itu dimana kita harus berdekatan dengan masaling kabinet yang kita define terus human factor engineering juga kita harus consider berapa jarak antar panel dengan dinding terus desain harus meng-consider juga opening dari masing-masing masalik tidak 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 terkait elektrik juga pun sama ini tadi instrument room untuk elektrik atau baterai aviasi pun sama kita juga bisa mendesain untuk telekom atau UPS di lokasi di elektrik full room terus for resibusnya UPS terus baterai room sama jadi desain ini berdasarkan preliminary info ketika kita melakukan konsep baterai room terus tool untuk troli ini juga ini dibandingkan requirement dari project yang ada aspek ini pun sama setelah setelah ketika di fase detail engineering design semua input yang kita terima dari informasi yang ada dari vendor baru kita bisa lakukan analisa terhadap desain modeling dari civil jadi dari dimensi yang ada kita melakukan satu simulasi jadi pertama struktur desain basis jadi struktur desain basis ini satu metodologi atau prosedur yang harus diikuti selama desain analisis dari struktur terus transportasi karena nanti kita kirim ke lapangan terus dari prefet tersebut desain input itu berdasarkan dari project spek seperti ini sebenarnya ranah dari civil team civil design seismic design kriteria wind design kriteria plus resistent building jika ini memang lokasi dari LCR itu tidak memimpinkan untuk kita taruh di area non-blast faktornya pertama adalah load analisis tadi sebenarnya skopnya petung saya coba memberikan gambar overview terkait load analisis jadi load analisis ini faktornya adalah dead load ini ini berat dari struktur yang ada terus seperti load analisis itu berdasarkan dead load ini faktor yang membangun adalah pertama struktur misalnya floor floor deck plate nya roof plate nya terus arsitektur wigs nya seperti apa terus equipment sendiri yang kita desain tadi merupakan faktor penting dalam mendesain analisa atau study terhadap struktur yang akan kita fabrikasi yang kedua life load ini juga pun sama life load ini merupakan beban yang yang berubah-rubah ini biasanya di area atau beban yang bergeser ini bahasanya sifil saya coba hanya memberikan overview seperti akses floor walkway seperti itu yang ketiga ada seismic load wind load bersama seismic ini berdasarkan basis desain information di konseptual intinya nanti output memilih tipe dari struktur itu sendiri atau misalnya struktur itu kalau di project kami sebelumnya kita define sebagai still ordinary moment pemilihan struktur yang sesuai dengan tahan kembah kita terus bin load sebagai kriteria yang sebagai input dalam load analysis untuk combination in place ini pun sama penggabungan semua potensi yang ada dengan apa namanya berdasarkan input dari plus requirement jadi semua aspek dari ini dianalisa dalam combination in place sehingga simulasi itu dapat dihasilkan sesuai dengan apa sehingga ada suatu rekomendasi ya jadi menentukan mode menentukan allowable dari struktur atau modalitas sendiri yang kedua lifting ini juga penting karena nantinya LCR ini akan kita bawa melalui darat atau melalui laut ini juga dilakukan suatu study atau suatu lifting analisis mulai dari pengangkatan jadi faktornya juga sama ini juga input pertama kita define contingency berat faktor contingency atau berat ini memungkinkan memungkinkan ketidakakuratan dari waktu lifting jadi seperti itu jadi ada faktor ini bahasa-bahasa sivil faktor lifting dari lifting ini diharapkan dari analisa ini diharapkan ada satu rekomendasi nantinya konfigurasi dari lifting tersebut land transportation pun sama jadi land transportation ini juga suatu analisa ketika LCR tersebut diangkut menggunakan SPMT jadi model SPMT ini seperti ini jadi modelnya panjang jadi nanti setelah kita angkut posisi dari dari building yang kita angkut itu tetap dalam kondisi safety sampai loading ke kapal gitu ya terus si transportation pun sama ini juga faktor penting dalam tadi terhadap pengikutan LCR sendiri dari SPMT sampai ke kapal ini juga perlu studi yang komprehensif ini juga multidisiplin terlibat di sini si transportasi ini related dari motion dari studi tersebut jadi ada rekomendasi nantinya terhadap pemasangan atau setelah LCR itu masuk dalam kapal jadi ada satu guideline dari SPMT juga untuk marine transportation terus yang terakhir structure design fire ini juga salah satu faktor penting dalam mendesain LCR jadi ada rekomendasi depend on project rekomendasi kita tahu bahwa fire system yang harus kita fire design harus kita consider ada dua kita tahu pertama pencegah kebakaran yang kedua adalah proteksi sedangkan untuk struktur design fire ini kita kita lakukan tes melakukan tes ini dilakukan tes ke kementerian pekerjaan umum kita ambil sampel desain desain ambil sampel satu bagian dari building kita itu kita lakukan tes di sana di departemen pekerjaan umum jadi untuk mengetahui tingkatan apakah mereka pas terhadap api jadi dilakukan tes seperti tumpu gitu ya dibakar sehingga kementerian ini memberikan sertifikasi bahwa panel-panel sampel yang kita berikan ke mereka itu tahan terhadap api bisa rekormen 120 menit dan seperti itu setelah kita melakukan study tadi study load analisis shifting transportation muncul apa muncul struktur model dari building yang kita desain jadi ini ada struktur model analisis lifting analisis seperti apa terus support dari SPMT seperti apa dan transportation itu ada rekomendasi untuk proteksi dalam perjalanan terus setelah kita melakukan study tersebut kita melakukan detail engineering yang terkait dari struktur desain frame tersebut sehingga setelah model atau analisis tadi itu di proof maka kita melakukan desain awal terhadap struktur steel desain itu baik dari base plate seperti apa size-nya berapa ini berdasarkan rekomendasi tersebut termasuk desain dari connection dari base plate tersebut tersebut angkor desainnya seperti apa terus detail bolting terus seperti apa itu juga kita define setelah kita melakukan pemodam tersebut dari sini muncul MTO MTO yang part of subcontractor untuk men-define tersebut jadi struktur desain semua yang ada di sini mereka melakukan pembelian barang untuk fabrikasi oke selanjutnya setelah fabrikasi itu sudah kompon secara desain maka paralel kita juga develop hal yang penting adalah instrument atau instrument elektrik equipment support detailnya seperti apa jadi ini bagian dari ini tampak atas ini tampak di secara dimensinya berapa dimensi dari masing-masing panel tersebut ini informasi ini menurut saya penting karena informasi ini harus akurat informasi ini harus sesuai dengan dimensi atau GA drawing yang di-profit oleh masing-masing vendor misalnya instrumen DCS Vino Telkom panel electrical ataupun panel package seperti itu jadi dimensi ini juga sangat penting terus kita juga bisa menentukan wall mounted seperti apa terus frame untuk panel yang di dalam kontrol di dalam masyarakat seperti apa terus terus instrumen kabel tray support ini juga kita harus salah ini bagian-bagian dari drivable atau dokumen yang harus di-profit dari vendor untuk tray support terus AVAC equipment support seperti apa ini juga kita profit in detail kita review detail ini penting karena ketika informasi itu miss dari vendor atau kita desain maka potensial untuk refabrikasi itu cukup tinggi setelah men-define itu kita juga men-define arsitektur untuk memastikan bahwa sesuai dengan apa yang kita desain jadi salah satu sampel desain dari ACR dari dari beberapa panel yang ada kita kita kelompokkan sesuai dengan rekomen yang ada baik itu kita mengositor jarak panel opening panel terus desain seperti apa terus location dari instrument display monitor seperti apa terus desain dari perfecting lokasi gimana seperti itu terus untuk untuk elektrik baterai rumpun sama kita men-define itu secara detail berapa jarak jarak masing-masing ini sesuai dengan rekomen ini juga penting untuk building session jadi untuk mengetahui actual dimension dari atau requirement yang kita butuhkan untuk ACR tersebut jadi material-material yang ada atau location dari masing-masing equipment itu bisa tercapture di semua sisi baik dari sisi kiri, kanan, atas ataupun samping kiri, kanan seperti itu jadi semua informasi itu tercapture sehingga material MTO itu bisa akurat dan sesuai dengan yang kita butuhkan waktu publikasi insolusen detail ini pun sama insolusen detail ini berdasarkan informasi dari dari fire resistance dari building tersebut detail sehingga konfigurasinya diperlukan seperti apa untuk stay corrugated banyak berapa terus insect dari masing-masing material itu diperlukan detailnya seperti apa ini salah satu section dari isolation detail yang diperlukan dalam desain building tersebut terus kita juga men-define detail dari wall seperti apa materialnya komposisinya dimensinya distance seperti apa ini juga kita detailkan waktu engineering design dengan second director rest floor dan pedestal ini juga penting rekomen yang diperlukan kebetulan Bapak LCR kita memakai rest floor detailnya juga harus kita define seperti apa dimensinya berapa itu juga kita detailkan karena nanti ini juga sebagai input dari desain ini sebagai MTO kita untuk detail material yang akan di-purchase oleh subcontractor terus desain di luar pun sama kita harus detailkan untuk platform ini platformnya juga penting kita detailkan kita mock-up di lapangan sehingga nanti sesuai dengan actual waktu konstruksi jadi nanti ini code-code ini saya apas sebenarnya code untuk sebagai material code untuk delivery karena LCR ini kita kirim kondisinya terpisah setelah kita mock-up atau kita pasang dengan kondisi actualnya kita lepas dan kita packing sesuai dengan code yang ada sehingga nanti memudahkan mengidentifikasi waktu di lapangan untuk elektrikal sama elektrikal itu detail installation kondisi di install building itu juga kita kita desain kita detailkan rekorannya seperti apa sehingga juga kita bisa mengetahui material yang dibutuhkan terus untuk telekom pun sama untuk instrumen detail rekorment dari typical ini juga perlu jadi typical installation ini harus kondisi ready to construct ini harus di awal kita define atau kita deliver ke subcontractor ini penting sebagai guideline mereka untuk melakukan installation di lapangan ini penting jadi di awal seharusnya instrument typical installation semua installation tipikal itu harus terdefined di awal sehingga tidak ada misalnya sehingga subcontractor itu punya gun yang jelas terhadap pemasangan equipment yang akan mereka lakukan ini pun sama untuk orting lightning protection ini pun sama jadi kita detailkan di dalam mendesain kontrol LCR tersebut jadi kita define location-nya terus equipment apa saja yang masuk untuk arti tersebut semangat dan seperti itu jadi kita define secara detail masing-masing untuk terkait lightning tadi itu pun sama kita juga mendefine berapa ketinggian dari aerode yang dibutuhkan untuk lightning protection tersebut ini penting MCT ini tidak saya capture di sini MCT ini juga penting dalam mendefine jumlah atau kuantiti dari MCT desain tersebut jadi ini berhubungan dengan interface cable yang ada di dalam interface kabel yang di lapangan masuk ke dalam LCA tersebut atau private building ini juga penting informasi instrumen cable schedule semua informasi kabel itu harus terdivine secara clear MCT ini juga ada MCT yang berhubungan di internal building jadi antara misalnya building instrumen atau elektrik itu ada berhubungan atau saling bersinggungan maka perlu kita gambarkan secara detail jadi ada interface yang melewati dua building tersebut itu juga perlu kita define kabel mana yang masuk atau yang melintas itu kita harus ini kita klasifikasikan terkait lightning pun sama kita juga harus mendeliver satu dokumen untuk desain power distribution seperti apa ini saya capture disini banyak jadi kita define BDP untuk normal lighting atau mungkin untuk small power atau untuk emergency power ini depend on client requirement dan yang terpenting adalah ini kabel routing kabel routing entry ini harus kita define ini pekerja yang cukup kompleks perlu informasi dari semua disiplin terkait instrumen misalnya terkait kabel terus segregation kabel power seperti apa terus telkom itu juga kita define dalam menentukan trade seperti ini bagian dari kontraktor subkontraktor untuk mendevelop ini semua untuk FNG pun sama kita juga harus men-define location ini berdasarkan study dari process safety team men-define requirement jumlah atau lokasi dari masing-masing building itu jadi instrument room itu apa saja dibutuhkan untuk tipe dari FNG device-nya terus baterai room itu seperti apa requirement nya misalnya baterai room menggunakan hidrogen seperti itu terus maaf oke 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 keep sebentar ini ke penerikan terbanyak kalau Pak mesur saya ada meeting sebentar bisa dikit dan saya call balik terbanyak kasih oke maaf saya lanjut lagi terus kita juga harus mendevelop detail dari FNG block diagram itu seperti apa interface dengan FACP interface dengan ESD itu juga harus kita detailkan di dokumen yang ada ini juga penting informasi untuk FACP signal list terus detail dari FACP drawing jika building tersebut menggunakan SSD itu juga kita harus define detail seperti apa ini juga dibutuhkan dalam menentukan lokasi dan titik-titik mana dalam desain dari building tersebut ini juga penting ini kita cukup banyak effort dalam mendrive atau mendefine ini semua setelah ini selesai artinya ada di samping kita mendefine ini semua kita juga mendeliver prosedur block prosedur painting prosedur ini juga kita kita define setelah ini semua paralel dengan aktivitas tadi paralel kita melakukan construction activities setelah construction itu selesai maka kita plan itu bisa kita deliver atau kita loadout sesuai dengan apa yang kita develop di detail engineering desain atau di fase construction commissioning mungkin itu dari saya mungkin tadi terima kasih baik Pak Andreas terima kasih atas presentasinya kita lanjutkan dengan tanya-jawab ya saya bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di chatbox pertama dari Pak Arya Budi Mukti izin bertanya Pak ini ada tiga pertanyaan yang pertama apakah pengertian prefab ini terbuat dari re desain container satu persatu bisa Pak jadi kalau di case jadi ini depend on putusan kita dalam desainnya kalau yang saya temuin yang baru kami kerjakan ini eksklusif Pak jadi memang perlu bukan container jadi memang bentuknya seperti container jadi dimensinya kalau yang kita develop yang di projek kami terakhir ini cukup jadi platenya itu juga kita desain sendiri jadi bukan custom tapi kalau yang projek kami baru ini juga pun sama kita ambil dari container Pak seperti itu kita ambil dari container jadi depend on kembali lagi performen klien kami itu seperti apa jadi kalau memang itu kalau speknya tinggi kita kita sesuaikan Pak jadi memang ada yang dari container ada beberapa projek kami juga saat ini desainnya dengan desain container seperti itu baik pertanyaan nomor dua standart apa yang dipakai untuk private building tadi sudah saya jelaskan Pak ya sudah ada spek dari sifil terus dari instrumen jadi depend on equipment yang kita desain misalnya si hari itu hanya equipment telekom misalnya telekom sama building dari sifil seperti itu tapi kalau misalnya dia kompleks kalau kompleks itu berarti semua spek elektrikal misalnya berarti spek dari elektrikal juga masuk spek dari sum juga masuk sifil itu pasti seperti itu baik pertanyaan nomor tiga apakah limitasi dari private building ini limitasi kembali lagi itu kan perlu study komprehensif kalau misalnya kalau kita desain itu kompleksitasnya atau dimensinya itu cukup besar kita juga harus study accessibility-nya seperti apa sampai di lapangan seperti apa terus waktu loading-nya kondisinya seperti apa itu juga harus jadi ada limitasi building itu sendiri di di proyek kami yang terakhir ini kan lokasinya dari private atau yacht ke yacht fabrikasi sampai ke lapangan itu lokasi dari yacht pelabuhannya itu enggak berapa jauh jadi kita ada maksimum sebenarnya kita define berapa maksimum terus beratnya berapa itu kita define di waktu konseptual atau waktu di desain awal sebentar seperti itu Pak baik berikutnya dari Pak JN untuk ekspansi kontrol room yang terbuat dari beton apakah perlu dilakukan atau dilakukan dengan penambahan dinding kontrol room lama ya itu balik lagi Pak ke desain company seperti apa jadi kemarin kita juga pun sama menemukan kes seperti itu bahwa ada suatu kontrol room terus mempunyai red room gitu ya setelah kita lakukan study butuh butuh apa misalnya lokasi tersebut di red room itu enggak cukup sedangkan mereka ingin semua itu tercentralize di kontrol room yang lama tapi dengan kes seperti ini ketika kita tahu jumlah panelnya berapa yang dibutuhkan ternyata enggak cukup atau mungkin space-nya enggak cukup sehingga kita memberikan alternatif ke klien kami kita memberikan solusi bahwa kita akan bangun lokal kontrol building di lokasi sentralize di satu unit tersebut seperti itu Pak jadi ya depend depend karen requirement kalau memang red roomnya cukup terus requirement di DCS roomnya itu setelah diskusi dengan vendor itu cukup ya kita bisa bisa katakan untuk extension di CCR hanya menambah berapa panel atau equipment monitoring atau display gitu ya tapi di sisi roomnya kita rekrutnya enggak cukup terpaksa kita bikin satu ICR yang terintegrasi ke sistem ini itu pun tergantung jarak kalau memang jaraknya cukup dekat kita bisa melakukan dengan menggunakan kardu RS gitu ya tapi kalau lokasinya itu cukup jauh kita pakai web optics berikutnya dari Pak Indro berapa biaya per meter perseginya kelas ASSARDUS berada di level berapa pertanyaan kita masih mengkolek jadi desain fabrikasi ini cukup misalnya proyek besar itu baru kita laksanakan ini Pak kita lagi mengkolek itu jadi informasi itu mungkin belum bisa terdapat sekarang karena kita juga saya harus kumpulkan informasi itu semua untuk berapa itu juga jadi concern kami atas pertanyaannya nanti mungkin jadi consider kita nanti kalau kelas ASSARDUS harusnya berada di level berapa ini nah ini depend Pak depend definisi dari plan design team itu kan dia akan men-define hazard klasifikasinya seperti apa seperti itu jadi ya balik lagi definisi dari rekomen dari klien tersebut baik berikutnya dari Pak Dasri ada empat pertanyaan yang pertama apakah privat juga didesain selain dari kontainer ya nomor dua seperti apakah standard sudah juga ya apakah berat dan luas privat control room building untuk pekerja berat dan luas Pak ya balik lagi seperti tadi konseptual itu harus kita di awal apa yang masuk di situ jadi ya terintegrasi Pak tadinya jadi filosofinya seperti apa akhirnya muncul jumlah panelnya berapa terus ekumen apa yang masuk di situ integrasinya seperti apa terus ada limit terkait berat itu depend on project requirement kalau yang kita develop kemarin itu ada limitasi berat misalnya kita define waktu itu sekitar 500 ton dengan limit tinggi tinggi dari building itu tidak lebih dari 10 meter tapi yang kita kerjakan itu sekitar 6 meter itu dengan memperhatikan rest floor terus ceiling segala macam seperti itu terus lebar sekitar 9 meteran baik berikutnya pertanyaan nomor 4 di dalam prefab control room building apa juga ada area evakuasi dan seperti apa desainnya terima kasih Pak untuk area evakuasi itu ada analisa dari proses safety ada escape road seperti apa terus jalur keluarnya mana itu sudah kita ada markingnya Pak jadi itu juga study dari proses safety desain seperti itu jadi di satu drawing kita juga develop markingnya seperti jalur evakuasi terus tanda-tanda potensial azad itu juga kita define di situ misalnya yang ini high voltage itu harus kita kasih marking bahwa itu ekipman yang cukup bahaya berikutnya dari Pak Arya Budimukti untuk desain prefab building ini apakah pertimbangan aspek pemeliharaan juga ada di dalamnya betul betul prefab ini ini kan lebih ketika dari segi plan dibandingkan dengan conventional building atau ton itu kan dari segi maintenance mungkin lebih murah mungkin Pak saya mohon dikoreksi saya juga belum terlalu banyak memahami untuk study terkait maintenance ini dari pentingnya juga kita udah define bahwa misalnya dia harus mempunyai standar environment yang bagus atau yang coach seperti itu Pak mungkin itu Pak untuk yang saya tahu terkait secara untuk maintenance dari building tersebut baik berikutnya dari Pak Cesar Karismawan izin bertanya Pak terkait poin pertama penentuan area bagaimana mekanisme desain pada saat tadi mohon dijabarkan apakah ada acuan prioritas misalnya reliability ataupun budget owner juga signifikan berpengaruh terima kasih itu saling berhubungan Pak jadi cost juga mempengaruhi terus limitasi dari plan tersebut atau lokasi jadi seperti yang saya sampaikan di awal strategi komprehensif antara kontraktor terus klien terus vendor assisting atau vendor yang akan kita select terus dengan team operation itu semua sesuatu yang terintegrasi harus mempunyai kesepakatan yang sama dalam men-define ini karena misalnya oke kita define kontrol room itu LCR ini kita bisa di lapangan kondisinya unmanned seperti itu atau perlu atau perlu monitoring HMI di situ depend on operation kadang teman-teman operation kita harus monitor di lapangan karena mungkin terlalu jauh atau seperti apa itu jadi satu consider juga dalam mendesain LCR ini untuk lokasi hazard misalnya karena tidak ada space lokasi di hazard balik lagi ke company kalau company itu menaruh di lokasi hazard itu pastinya akan menambahkan cost balik lagi decision di company seperti itu kita hanya melakukan analisa kooperensif dari ujung ke ujung seperti itu baik kita cek kondisi di assisting di lapangan space stability nya terus routing cable nya support nya apakah mampu dengan penambahan beban dari new cable seperti itu baik berikutnya pertanyaan dari Pak Pandu Santoso izin bertanya pengalaman prefab building pada oil and gas di proyek apa dan untuk prefab building ini mengapa menggabungkan telekomunikasi dan instrumentasi bagaimana jika instrumentasi dan elektrikal mohon pencerahan ini kalau menyebutkan proyek nanti ada yang ini oke untuk proyek saya gak bisa sebutkan disini karena banyak di proyek kita di online case company lah kita mendevelop itu semua terus sorry pengen tadi apa Pak selain itu Pak selain itu ini untuk private building ini mengapa menggabungkan telekomunikasi dan instrumentasi bagaimana jika instrumentasi dan elektrikal ya untuk LCR ini depend on requirement kadang-kadang satu building itu bisa instrument terus telekom terus kalau elektrikal baterai room atau itu harus memang terkisah gitu kan tapi untuk instrument sama telekom kalau memang ada kormen telekom disitu kita harus kalau selama space atau study itu memungkinkan kita masukkan dalam part of instrument room seperti yang saya jelaskan di presentasi sebelumnya nah ini ini sebenarnya depend on design requirement kalau memang telekom kabinet ini tidak ada atom ataupun fiberoptik ini tidak ada tidak ada di instrument room seperti ini tapi ketika tag party itu ada di project ini kita harus masukkan ke dalam building ini seperti itu kalau yang tadi elektrik sama instrument dalam satu ruang itu juga bisa juga ya Pak nggak bisa Pak karena kan ada kormen harus apa istilah harus terpisah Pak antara elektrik sama instrument building terpisah ini bisa sambung dalam satu building itu bisa dua layer itu juga bisa atau berlambingan itu juga bisa kebetulan saya menggambar ini hanya itu sebagai ilustrasi saja bahwa part of instrument itu ada part of electrical itu juga ada baterai juga ada seperti itu Pak aviasi pun sama ini aviasi ini bisa bisa tipe seperti ini atau yang yang split gitu Pak depend on requirement dari Brian berikutnya masih lanjut lagi dari Pak Pandu Santoso prefab building mengacu pada standard apa ini tadi sudah dijawab juga kalau layout internal prefab building ini mengacu standard apa layout internal ini ini berdasarkan previous desain ini sebenarnya custom dibandingkan kita maksudnya lokasi-lokasinya itu view-nya itu juga dari post-ortability itu juga harus kita consider secara safety juga kita harus consider terus semua rule tapi untung peletakan itu customized jadi depend on kita men-developnya seperti itu tapi tidak lepas dari requirement dari projek misalnya distant ataupun location-nya terus material yang kita select itu juga harus sesuai dengan projek requirement yang akan kita develop di sini berikutnya dari Pak Ori Kurniawan dinasi SDM Jabar bagaimana mendesain untuk penghematan energi dari gedung dengan indikator intensitas konsumsi energi tertentu SDM untuk penghematan energi ini untuk penghematan kalau untuk daerah yang jauh atau remote seperti daerah pipeline mungkin kita menggunakan solar panel jadi kita artinya bahwa utility itu batas di sana misalnya tie-in power dari PLN itu jauh dari building yang kita define ya kita harus menggunakan solar solar cell jadi solar cell ini juga kita harus kalkulasi dari power consumption dari equipment yang akan kita pasang di situ dan berapa jumlah baterai seperti itu baik berikutnya dari Pak Freddy izin bertanya prefab LCR untuk instrument electrical equipment HVAC fire detection system mengacu pada standart ini pertanyaan standart tadi sudah dijawab cuman ini ada tambahan apakah mengacu ke SNI ini kalau SNI nomor berapa untuk SNI kita ini Pak di projek yang kebetulan yang saya develop sepertinya saya kurang familiar untuk familiar terkait SNI berapa tapi ini jadi masukan kami karena mungkin ada satu projek kami kita sebagai konsultan untuk 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 skop LCR ini tidak ada tapi terkait ini nanti kita coba ini Pak terima pertanyaannya jadi concern kami nanti terkait SNI ini berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi ya kondisi apa saja desain private building dan kondisi apa saja untuk in situ building kondisi jadi apa kan itu pada desain private dan juga kondisi di onsite nya in situ building dan tidak selamanya private building anggaranya lebih murah daripada in situ building mohon tidak selalu murah itu saya setuju dan artian bahwa ketika kalau desain ideal mungkin sosok tapi kalau ketika kita select LCR building ini sebagai main kita untuk develop itu kadang-kadang faktor waktu kondisi di lapangan itu juga menentukan artinya ketika kita miss dalam melaborasi semua vendor itu terus memanage interface kes tidak bagus dari maksud ordinasinya kurang itu menyebabkan kos juga cukup tinggi itu dari kes konstruksi terus ketika desain input kita itu tidak sesuai atau ada perubahan dari vendor itu tingkat reworknya juga tinggi jadi saya setuju itu tapi ketika desain LCR itu dalam artian dalam kutip bahwa desain itu sesuai atau align semua baik dari schedule terus koordinasi dengan vendor itu kuat saya kira mungkin LCR bisa jadikan alternatif daripada secara stick build seperti itu mungkin itu Pak berikutnya dari Pak Puti Santoso jika ada beberapa argument yang didatangkan dari luar negeri maka privat ini biasanya dilakukan di Pulau Jawa Jakarta atau di fasilitas privat yang dekat dengan plan mempertimbangkan cost dan efisiensi kalau proyek kami yang baru kita selesaikan itu kondisi plannya cukup jauh terus kita fabrikasi fabrikasi itu bisa mungkin depend on waktu kita selek vendor subcontractornya ada dua alternatif waktu itu di Jawa atau di Singapura dengan mengkonstruksi setelah proyek itu kita award kita selek di lokasi di sekitar Pulau Jawa atau mungkin di Batam alternatif banyak untuk fabrikasi building ini balik lagi cost itu juga sebagai main option untuk selek privat sapon seperti itu Pak memang material atau equipment itu datang dari mana-mana seperti itu perlu koordinasi yang kuat seperti itu Pak baik berikutnya bagaimana mengintegrasikan porsi-porsi disiplin lain seperti elektrik ke civil fire safety dan sedikit mekanikal ya integrasi ini balik lagi koordinasi antara lead engineer untuk private building ini bagaimana mengintegrasikan antara kerumat dari civil insumen telekom terus vendor lainnya jadi ini perlu tim yang kuat TWA dalam artian koordinasi itu perlu harus dilakukan secara intens terus controlling schedule itu juga penting dari masing-masing vendor itu seperti apa terus readiness dari material terus dengan vendornya sendiri itu harus kuat seperti itu jadi kadang-kadang desain sudah ada tapi material belum dibeli itu juga salah satu faktor yang menghampat dalam proses konstruksi di lapangan terus koordinasi antara vendor pun sama misalnya misalnya seperti yang saya sebutkan nanti bahwa ketika panel itu dimensinya sudah kita dapat di waktu awal di awal engineering tapi di akhir-akhir desain mereka atau dimensi dari panel itu berubah itu juga suatu kendala kami di lapangan waktu itu seperti itu mungkin baik berikutnya pada fase-fase apa IPC kontraktor harus melibatkan owner pada pribap ini dan biasanya dilakukan dimana untuk owner Pak jadi ada kalau waktu di itu di band-on strategi dari masing-masing kontraktor ada satu case memang kalau memang tersentralis dari satu vendor itu company ya balik lagi rekomen kontraknya seperti apa kalau memang itu harus ada permanen residen untuk inspektor dari company itu juga diperlu tapi biasanya waktu kondisi building itu sudah berdiri jadi dinding atau semua itu terpasang itu company sudah masuk tapi memang ada rekomunan khusus ketika misalnya butuh inspeksi untuk weldingnya seperti apa itu juga ada inspeksi mungkin dari klien atau dari kontraktor itu sendiri jadi depend on rekomunan yang diperlukan seperti itu berikutnya dari Pak Pandu Santoso lagi izin bertanya dimana peran MAC atau MAC dalam detail engineering design mohon pencerahan MAC menatomation kontraktor jadi balik lagi ini dibangun skim dari kontrak antara kontraktor dengan MAC ini seperti apa atau dengan sub kontraktor seperti apa ada satu di projek yang kami yang lain itu juga sama jadi kita menyiapkan building gitu ya tapi masing-masing vendor setelah sistemnya itu atau panel atau equipment yang kita butuhkan itu sudah ready nanti kita kita yang masang disana jadi depend on ini tapi kalau misalnya skim kontraknya itu under CCS vendor misalnya atau MAC dan automation kontraktor interface-nya kita define waktu mau eksekusi projek ini seperti itu baik berikutnya dari Pak Diding izin pertanyaan terkait rekomendasi background dan warna layout pada display monitor remote control supervisor setelah rekomendasi parameter lighting atau lampu supaya meminimasi fatigue ini mungkin tadi pertanyaan ke Pak ini barangkali Pak Eldi Harshan yang bicara tentang fatigue ini Pak Eldi tapi mungkin sambil menunggu yang Pak Eldi kalau ada jawaban tentang pertanyaan yang terkait dengan bagaimana supaya fatigue itu minimal ini gimana caranya atau malah tidak di sini fatigue di secara fisik building atau equipment yang ada atau fatigue ini tampilan ini Pak ini tampilannya background pada display monitor remote control itu agak beda mungkin Pak kalau menurut saya mungkin Pak Edi mohon menjawab kalau standar warna itu sudah setting up dari MMI sendiri jadi sudah sudah ada standar misalkan blue atau biru yang soft memang ada standar untuk supaya mengurangi waktu kelelahan mata kira-kira begitu jadi kalau dia terlalu terlalu kontras jadi mata itu cepat-capek jadi possible untuk fating memang benar ada tapi saya pun kurang begitu mengikuti untuk standar warnanya kecuali yang saya biasa lihat di kontrol biru dia lebih soft itu memang yang umum kira-kira begitu mungkin ini Pak ya mungkin putan posisi ergonomi dari plan tersebut mungkin lokasi posisi meja atau bisa juga itu ada 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 faktornya juga jadi posisi antara mata dengan screen kemudian jarak antara mata dengan screen kemudian tinggi porsi tinggi meja makanya sekarang kalau setiap kontrol itu dia bisa adjustable bisa naik turun ya mejanya jadi bisa menyesuaikan tergantung postur dari si operator itu sendiri tapi secara umum begini pencahayaan di dalam kontrol itu perlu perlu diatur berapa looks dia standarnya kemudian juga besar dari screen kemudian warna dasar background dari screen tersebut kemudian yang saya sebutkan tadi jarak antara mata dengan screen lebar meja itu semua Sama-sama Baik berikutnya dari ini Pak dari Pak Pandu Santus lagi izin bertanya maaf teribat tersat mengandalkan vendor dalam mendesain private building saat projek Banyu Urib dulu Itu Pak itu saya enggak tahu historicalnya jadi enggak bisa jawab Berikutnya dari Pak Arya Budimukti lagi apakah private building butuh regular resertifikasi third parties yang terakhir ini atau yang akan kita kerjakan enggak ada Pak terakhirnya saya juga harus cek itu terima pertanyaannya Pak nanti saya coba sebagai ini saya tanyakan ke dalam nanti ini ini dari Pak Dasiro lagi tentang biaya investasi tadi sudah disampaikan kalau dalam kebutuhan suatu plan kira-kira berapakah jumlah ideal untuk private control room building itu balik lagi Pak depend on luas plannya seperti apa terus filosofinya seperti apa kondisi seperti apa kita enggak bisa mengidealkan itu jadi misalnya jumlah plannya jadi balik lagi ke filosofi dari company seperti apa tapi pada dasarnya LCR ini dibangun salah satunya untuk menyimpan jumlah kabel misalnya dari satu plan dari cukup jauh tapi jumlah IO distribusi IO cukup besar disitu maka diperlukan satu pool atau LCR atau LCR yang bersifat amen tidak ada orang disitu sehingga kita tarik data informasi data sampai ke DCS itu juga salah satu strategi untuk menghemat biaya konsulasi di lapangan seperti itu baik berikutnya dari Pak Deki Andreas Virgiawan apakah ada standart atau ketentuan untuk perforated rice floor Pak di masing-masing proyek regimen ada untuk rest floor perforated itu ada itu kita di proyek awal itu juga kita di part of support untuk membeli material tersebut ada baik berikutnya dari Pak Pariston Hutabia apakah dalam pemisahan instrumen dan elektrikal tidak terpengaruh oleh arus AC dan DC atau pertimbangan karena akan terjadi induksi ya fortor itu mempengaruhi Pak jadi memang harus ada segi sinyal antara instrumen yang elektrikal untuk yang high voltage seperti itu ada segi sinyal dalam desain location ataupun nanti apa desain dari baterai yang di bawah seperti itu Pak baik terima kasih ini tadi oh ini ada muncul lagi saya pikir ada pertanyaan ini ada pertanyaan dari Pak Rio Arief mengenai kriteria pemilihan material building satu private building untuk apakah ada QA QC standarnya spesifik material private building atau itu ada studinya terkait material untuk seleksi building material termasuk material yang di di mana itu ada studi untuk 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 menentukan komposisi material dari tebal dari building tersebut maksudnya terlalu ada area plus yang memerlukan plus resistance sekian itu juga kita ada studinya jadi ada modeling dari structure tim sehingga nanti muncul model kontur atau dimensi dari seperti apa kontennya seperti material di dalam itu juga ada studi sehingga dapat suatu rekomendasi tebalnya berapa itu juga ada studi yang operensif di situ standar encodenya apa ada juga ada semua ini ini tadi pertanyaan yang di chatbox sudah selesai apakah ada yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung Pak Pandu oh iya Pak Pandu silahkan langsung disampaikan Pak Assalamualaikum Pak Edy Waalaikumsalam Pak Andre terima kasih diberi kesempatan intinya hanya sharing aja Pak Edy saya pernah berhubungan dengan Tripatra di dua proyek besar dua proyek besar jadi kita sama-sama belajar intinya itu sama-sama belajar dan yang paling berkenan ke saya adalah kalau di Tripatra itu kan swasta Pak jadi selalu semua dihitung beda dengan BUMN jadi Tripatra semua selalu menghitung dan lumayan capek juga Pak bertempur dengan Tripatra jadi intinya gini jadi LCR itu kami punya pengalaman antara insitu sama privet jadi yang memutuskan itu kita berikan Tripatra supaya Tripatra yang memutuskan pada waktu itu ternyata ternyata sebaliknya tetap di owner karena dia balik bertanya soal budget kita kan gitu ya Pak jadi intinya buat saya LCR itu belum tentu lebih murah kita lihat prefabnya ada di mana misalnya proyek Banyure Pak Bapak tahu mungkin Banyure prefabnya ada di mana Bapak buatkan gitu ya nah mendingan insitu tapi intinya itu progresnya sudah terlambat Pak makanya kita putuskan pakai LCR itu intinya itu kok Pak terima kasih Pak Andre ya terima kasih Pak Edy ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Pandu Santoson yang sudah banyak memberikan pertanyaan dan juga ini sharing juga ini banyak pengalaman ini proyek-proyek besar baik kalau begitu ini tadi adalah informasi tambahan yang disampaikan Pak Pandu Santoson ini komentar terakhir ya ini dari sesi sore hari ini waktu 17.24 sudah tidak ada yang mau menyampaikan pertanyaan secara langsung lagi kita akhiri acara sore hari ini sekali lagi saya atas nama BK Teknik Sikap mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Andreas Budiman yang sudah menyampaikan paparannya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak pada sore hari ini terima kasih kepada Pak Hildian yang juga sudah menyampaikan safety moment dan juga menambah penjelasan pertanyaan yang muncul di sore hari ini terima kasih kepada Ibu-ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang sudah bergabung pada acara BK Teknik Fisika sore hari ini kita lanjutkan acara kita minggu depan kita ketemu minggu depan lagi sore ini kita akhiri mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan salam sehat-sehat selalu dimanapun berada dan tetap disiplin dengan protokol kesehatan supaya terlebih pas dari COVID-19 dan mudah-mudahan pandemi segera berakhir demikian terima kasih terima kasih selamat sore selamat sore terima kasih Pak Edi 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 Terima kasih Pak Eskandar Mohon maaf kita akhiri